Halo teman-teman semua kita balik lagi di Wild Rift Gaming dan di kesempatan kali ini gue pertama-tama mau berterima kasih buat teman-teman yang udah dukung channel ini udah subscribe channel ini dan insyaalnya nemenin gue berproges hingga sekarang Wild Rift Gaming sudah sampai 1000 subscriber thank you so much banget teman-teman dan buat istilahnya merayakan itu gue ingin memberikan beberapa opsi dua opsi sebenarnya untuk gue bikin video yang pertama adalah video Q&A yang kedua adalah video room tour jadi teman-teman boleh pilih antara dua konten ini yang nanti bakal gue bikin teman-teman boleh tulis di komentar atau gue juga bakal bikin satu ya pilihan ini di instagram story gue jadi buat teman-teman yang mau follow boleh follow instagramnya ya nanti gue bakal cantumin disini lalu juga ada linknya di deskripsi ya teman-teman ya sekali lagi thank you banget dan untuk video kali ini kita akan ngebahas tentang fishing dan juga cooking tapi disini gue hanya ingin membahas tentang bagaimana kita bisa memancing dengan tenang dan memasak dengan tenang istilahnya seperti itu lalu ada juga gue akan bahas beberapa tempat yang dimana kita bisa farming gathering sorry gathering untuk material-material buat masak yang menurut gue cukup banyak sih gue bisa dapetin material disini ya dan langsung aja kita ke videonya biar gak lama-lama dan gak bikin kalian penasaran capcus oke teman-teman semua sekarang posisi karakter gue itu lagi ada di baran teman-teman yang pertama akan gue bahas adalah teknik memancing dimana kalian itu menghindari yang namanya digagu monster ya teman-teman ya jadi ada beberapa kemungkinan ketika teman-teman itu AFK mancing itu teman-teman itu digagalkan oleh monster jadi bisa digagalkan oleh monster karena kalian diserang atau teman-teman itu tidak mendapatkan apapun ketika mancing walaupun ini sangat kecil kemungkinannya tapi sebelum itu karena disini umpan gue cacing gue itu habis gue bakal beli dulu umpannya di kota di baran aja karena kalau misalkan gue ke sebok city itu bakal ngelag banget di baran aja udah seramai ini apalagi di sebok city ya teman-teman ya jadi gue lebih memilih untuk beli di baran city aja ya teman-teman ya nah ini lihat nih udah ngelag-ngelag seperti ini ya teman-teman ya disini gue bakal beli cacing sebanyak 300 pcs ya seperti biasa gue belanja cacing itu 300 pcs teman-teman ya dan gue akan menunjukkan salah satu spot di baran dimana gue itu suka banget mancing disini ya dan ini tuh gue baru tahu ada cara seperti ini itu tadi karena gue coba-coba teman-teman ya jadi ketika mungkin teman-teman itu mau mancing disebelah sini nih misalkan kalian kesini nih ya ini kan airnya disitu ya teman-teman ya cuman kan disini kan banyak monster ya teman-teman ya kadang-kadang kalian itu diserang nih sama city judgment ini lah atau siapa lah gitu kan misalnya itu disini tuh bakal ada si ruang ini juga lah gitu kan misalnyanya ganggu banget teman-teman ya dan kalian gak bisa mancing dengan tenang lalu spotnya dimana biar kita mancing bisa tenang gitu loh ini gue bakal tunjukin cara yang unik tapi gue juga kaget kenapa ini bisa loh nah pertama kita sikat dulu nah kita sikat dulu dia nah spotnya tuh disini teman-teman ya di balik batu besar ini ya ini tuh kita bisa mancing men dan gak ada monster yang bakal kesini teman-teman jadi sepanjang kalau misalnya walaupun ada monster yang disini tuh dia gak bakal tahu kita disini dan gak bakal nyerang kita ya sekarang kita bakal coba aja mancing disini ya itu tuh gimana caranya kok bisa mancing disitu gitu lah istilahnya ya mana tadi cacing aku hey cacing aku kau dimana oh ini dia oke dan kita tinggal klik aja cacingnya lalu klik aja disini ya teman-teman ya ataupun disini juga bisa ya jadi kalian itu bisa mancing dari atas teman-teman gak perlu yang namanya ke bawah buat standby di bawah ya kalau misalkan teman-teman itu mencari tempat-tempat spot lain misalkan disini atau ya sebenarnya sama aja sih mau disini mau disini tetep aja ya kalau misalkan kalian serang monster ya kalian akan gagal mancing mungkin kalau di tempat lain ya misalkan di mana kita bisa mancing lagi ya di Livia's mungkin ya di Livia's itu Livia's Mountain misalnya di Livia's Mountain itu pasti ada spot-spot yang dimana kita tuh aduh kepencetkan jadinya bro di Livia's Mountain itu harusnya ada tempat-tempat dimana kita bisa buat gak usah ya istilahnya gak usah berdiri di dekat-dekat monster itu pasti ada sih teman-teman kalian cari aja spot-spot seperti ini ya misalkan kalian mancing dari tempat yang tidak terjangkau oleh monsternya tapi kalian bisa menjangkau sih ininya ya lautnya atau perairannya ya teman-teman ya kalian bisa juga mancing di tempat-tempat dangkal gak harus tempat-tempat yang airnya banyak ya ini airnya dikit dan kalian bisa di kesini juga kalian bisa mancing disini teman-teman terus kalau melihat beberapa video yang udah dibahas ada tempat bagus buat mancing itu ada di line of the forgotten ini ya teman-teman ada di sekitar sini ya tapi disini karena gue belum ngebukain jadi gue gak bisa kesana teman-teman ya cuman disitu kalian bisa mancing dengan tenang katanya sih seperti itu ya dan waktu gue liat video-video yang sudah ngebahas ini itu juga bagus sih tempatnya guys ya bagus banget guys jadi disitu lalu selanjutnya untuk masak teman-teman dan untuk masak itu biasanya teman-teman itu ke kota ya teman-teman ya ke kota buat masak tapi ternyata ternyata oh ternyata untuk api unggun-api unggun di setiap field itu tuh kita bisa masak teman-teman ya jadi teman-teman itu bisa masak di api unggun-api unggun yang ada di field misalnya kamu ada di foxland nih di foxland kan ini cuman satu ya teman-teman ya kalau misalkan kalian kesini dan foxland nya itu lagi sepi itu kalian gak akan dese ya aman tentram damai dan tidak ngelek-ngelek kalian bisa masak disini ya dengan sangat-sangat tenang ya teman-teman ya tanpa harus mikirin kalian bakal desek-desekan sama player lain yang ada disini kalau misalkan di kota kan kalian desek-desekan tuh ya kan mereka kadang-kadang masak semua disitu lalu ada yang nge-quest disitu ngumpul-ngumpul disitu gitu ya ngumpul dah semua ada disitu ya di tempat masak ya apalagi di sandbox castle ya teman-teman ya nah lalu tempat gathering yang gue baru temukan nih istilahnya gue belum cari tempat lain sih gue baru explore baran aja untuk explore baran sendiri gue menemukan tempat gathering yang bagus itu ada di area ini teman-teman ya ada di area ini nanti gue bakal berikan sedikit cuplikan dimana gue lagi gatheringnya di tempat itu dan disini pun lumayan nih di bagian-bagian bawah lah istilahnya ya ini tuh banyak banget ya teman-teman khususnya ada disini ya nanti gue bakal liatin cuplikannya biar teman-teman gak bingung dan bisa ngeliat sendiri segimana banyaknya ini gue lewat-lewat aja udah dijagung lagi ya kita ke bawah aja yang cepat sup cus gak tau sekarang udah respon lagi atau belum dan gue masih bisa belum meneliti juga seberapa cepat respon dari item-item yang sudah kita getter ya yang udah kita collect materialnya ya seberapa cepat mereka respon apakah secepat monster ataupun lebih lama tapi harusnya normalnya bakal lebih lama sih teman-teman gak mungkin sih soalnya mereka bakal cepat banget responnya tapi disini beberapa udah responnya teman-teman kalau kalian liat tadi tuh disini udah cukup gue habiskan ya dan kalau kalian mau auto ini kalian tinggal pake auto aja dan pilihnya yang itu ya yang bagian pickup item collect material yang sama mungkin yang nyerang kalian ya kalian itu ini kalian sampe jalan aja muter-muter ya kalau memang disini pas masih banyak itu kalian udah tinggal aja autoin doang sih teman-teman ini teman-teman bisa lihat lebih detailnya di video yang in selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke teman-teman jadi untuk tadi tempatnya ya untuk kalian mau gathering itu di tempat yang tadi di video yang tadi kalian bisa cek ya disana kalian bisa coba cari-cari beberapa material disana buat tempat yang lain gue belum explore nanti gue akan sampaikan setelah gue explore dan mencari tempat-tempat favorit gue buat ngumpulin bahan-bahan baku masakan ataupun ya kebutuhan kalian lain-lain seperti itu sekali lagi terima kasih buat teman-teman yang sudah dukung channel ini jangan lupa buat kalian tetap jaga kesehatan by the way gue mungkin belum akan live stream dulu tergantung kondisi tubuh gue karena gue baru vaksin jadi takutnya ketika gue baru vaksin kan kayak misalkan tiba-tiba demam atau tiba-tiba gue pusing jadi gue ingin menjaga dulu stabilitas gue di keseharian dulu biar gak terlalu keganggu dan kalau memang udah fit dan oke gue udah oke gue baru merekan live stream lagi jangan lupa buat pilih antara Q&A dan juga room tournya kalian bisa tulis di kolom komentar nanti gue bakal mulai mencari-cari kira-kira apa yang bakal gue buat lalu kalian juga bisa follow instagram gue dan meng-vote di story gue oke guys thank you guys kita sudah dulu video ini kalau teman-teman suka silahkan teman-teman like videonya jangan lupa buat teman-teman yang belum subscribe ayo di subscribe channelnya akhirnya kita udah seribu subscriber tapi ini baru langkah awal kita bisa lebih lagi kita bisa dapatkan lebih lagi dan meramaikan channel ini lagi oke sampai jumpa di next video be well and good drive dadah sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!